Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan channel Andri WK kali ini saya akan coba membahas atau untuk mereview sebuah tablet antibiotik dengan merek mitrolite metrolite ini mengandung metronidazole yang termasuk dalam golongan antibiotik yang melawan infeksi bakteri dan parasit pada lambung atau usus hati kulit persendian otak jantung dan saluran pernapasan metronidazole tablet juga digunakan untuk mengobati infeksi pada sistem reproduksi tulang sendi darah sistem sarap dan karya tubuh lainnya serta penyakit menular seksual metronidazole bekerja dengan menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi antibiotik tidak akan bekerja untuk filag flu atau infeksi virus lainnya menggunakan antibiotik saat tidak diperlukan akan meningkatkan risiko anda terkena infeksi di kemudian hari yang sulit diobati dengan antibiotik metrolite ini adalah obat yang diproduksi oleh harsen dan termasuk golongan obat keras jadi kalian kalau mau beli di avotik harus menggunakan resep dokter dalam per stripnya berisi 10 tablet kalian bisa beli dengan harga per strip sekitaran 5.000 sampai 10.000 rupiah untuk manfaat lengkap dari metrolite ini yang pertama bisa untuk mengobati amoebiasis atau infeksi usus besar dan terkadang infeksi hati yang kedua trichomoniasis atau penyakit menular seksual yang disebabkan oleh serangan protozofrasid trichomonas vaginalis kemudian giardiasis atau infeksi umum pada usus yang disebabkan oleh giardia lamblia kemudian vaginosis bakteri atau penyakit vagina yang disebabkan oleh banyaknya bakteri kemudian gingipitis ulceratif nekrotikansi akut atau salah satu komplikasi infeksi gusi yang paling awal kemudian infeksi gigi akut infeksi bakteri anaerob profilaksis infeksi bakteri anaerob pas keoperasi bisul kaki dan luka tekan dan penyakit protozoa lainnya untuk dosis dan cara penggunaan dari metrolite ini yang pertama untuk penyakit amoebiasis 3 kali sehari 800 mg selama 5 hari atau infeksi usus kemudian 5-10 hari atau infeksi ekstra usus maksimal 2,4 gram per hari untuk penyakit trichomoniasis 2 gram sebagai dosis tunggal 3 kali sehari 200 mg selama 7 hari atau 3 kali sehari 400 mg selama 5-7 hari dan untuk penyakit gerdiasis 2 gram per hari selama 3 hari 3 kali sehari 400 mg selama 5 hari atau 3 kali sehari 500 mg selama 7-10 hari dan untuk vaginosis bakteri 2 gram sebagai dosis tunggal atau 3 kali sehari 400 mg selama 5-7 hari dan untuk gingivitis ulceratif nekrotikansis akut 3 kali sehari 200 mg selama 3 hari sedangkan untuk infeksi gigi akut 3 kali sehari 200 mg selama 3-7 hari kemudian untuk infeksi bakteri anaerob dosis awal 800 mg kemudian 400 mg setiap 8 jam selama 7 hari maksimal 4 gram per hari kemudian untuk dosis propylaksis infeksi bakteri anaerob pasca operasi 400 mg setiap 8 jam diberikan 24 jam sebelum operasi dan untuk efek samping dari penggunaan metrolid ini yaitu gangguan soloran pencernaan misalnya mual, gangguan makan, muntah diare, ketidaknyamanan perut dan semelit kemudian infeksi lidah, luka pada mulut dan gusi, kelemahan, pusing, sakit kepala, kanto, susah tidur, halusinasi, penggelapan urin, ruam urtikaria atau biduran untuk cara penyimpanan dari metrolid ini kalian cukup simpan pada suhu antara 15-25 derajat celcius dan hindari dari tempat lembab terkena sinar matahari langsung sekian dulu video review dari saya jangan lupa video ini kalian like, share dan di komen serta bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya semoga video ini bermanfaat untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh